Jeanette pun menjawab, semoga raja membaik segera Berhentilah bersedih, kamu sedang hamil Amit-amit, itu akan buruk bagi bayimu Di sana hanya ada satu orang yang merasa mati karena patah hati yaitu Haciah Kosem pun bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah dia tidak keluar dari ruangannya? Jeanette pun menjawab, tidak Di ruangan raja, rupanya benar, Humasa diizinkan untuk masuk Humasa berkata, sama seperti yang lain aku bertanya-tanya Aku harap kamu baik-baik saja Raja menjawab, sejak aku melangkahkan kaki ke istana ini Kematian tidak pernah meninggalkan aku sendirian Dia mengikutiku seperti bayanganku Inilah takbirku Humasa menjawab, tanpa keraguan Tapi, Tuhan tidak memberikan kita beban melebihi apa yang kita bisa Kita harus memiliki keyakinan akan hal itu dan menerimanya Raja menjawab, aku tidak memberontak melawan Tuhan Aku menerimanya, tapi ini tidak menghapus lukaku Aku memiliki mimpi yang sama setiap hari Raja pun menceritakan mimpinya Darah jatuh ke wajahku dari kubah istana ini Tanganku, tubuhku, tempat tidurku penuh dengan darah Lalu hujan darah seperti banjir Itu menyeret segala sesuatu pada jalannya Dan setiap kali aku melihat ibuku Wajahnya, dia mengulurkan tangan padaku Tapi aku tidak bisa menahannya Humasa pun mendekati Raja Dan dia pun berkata Mungkin kamu membutuhkan waktu untuk pergi dari istana ini Untuk sementara waktu Contohnya ke Edirne Bukankah kamu menyukai berada di sana Pergilah berburu Sibuklah dengan hal yang lain Raja menjawab Kamu membaca pikiranku Tapi Humasa pun menjawab Aku ada di sini Aku akan mengurus Harim Jangan khawatir Raja menjawab Aku tidak meragukan hal itu, Sultana Kamu memberikanku kekuatan dengan kehadiranmu Aku harap Kamu akan tetap berada di sini selamanya Aku akan senang Seseorang dari darahku berada di sini bersamaku Humasa pun menjawab Jika memungkinkan Suamiku berada di Mesir Jadi Aku harus kembali cepat atau lambat Aku tidak akan bisa mengelola Harim Ketika aku masih menikah dengannya Raja menjawab Hanya minta saja Aku akan mengirimkan pesan ke Mesir Untuk memulai perceraianmu Tentu saja Aku tidak akan menghancurkan kebahagiaanmu Di sisi lain Mendengar seseorang yang masuk ke ruangannya tanpa tahu itu adalah Kosem Hachi pun berkata Pergilah Jenet Aku tidak mau melihat siapapun Kosem pun berkata Ini aku Hachi Ah Hachi pun segera berdiri dan meminta maaf Hachi berkata Maafkan aku karena Jenet baru saja dari sini Kosem pun berkata Kamu tidak keluar dari ruanganmu sejak pemakaman Apakah kamu menyalahkan dirimu sendiri Hachi menjawab Baiklah Banyak hal datang dalam pikiranku Bagaimana jika aku tidak mengatakannya Bagaimana jika aku tidak melakukannya Aku melayani Handan Sultan selama bertahun-tahun Dan itu berakhir mengerikan Kosem pun menjawab Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu tidak boleh berduka Kamu memang harus menangis Tapi kamu harus kembali pulih Harim membutuhkanmu Aku juga Sebagian besar juga bulbul agar Dengan siapa lagi dia bisa bermain-main Di sisi lain Humasa keluar dari ruangan raja Ia pun melihat Iskandar berada di sana Humasa lalu bertanya pada Iskandar Bagaimana ibuku Apakah dia baik-baik saja Iskandar pun menjawab Semuanya baik-baik saja Sultana Masalahnya adalah pada dirinya Dia terus mengeluh Tidak ada masalah jika dia tidak mengeluh Humasa pun berkata Kamu tahulah ibuku bagaimana Dia selalu melampaui batas kemampuannya Julfikar pun lalu bertanya pada Humasa Bagaimana keadaan raja Humasa pun menjawab Dia akan lebih baik Terima kasih Julfikar Untuk membantuku masuk ke dalam Kami telah bicara Itu bagus untuknya Di sisi lain Bulbul dan Kosem berpapasan Sultana Kosem bertanya pada Bulbul Apakah kamu juga berduka Bulbul pun menjawab Aku sudah berduka sejak awal Dan aku tidak akan berhenti berduka Sampai Safiye Sultan telah bebas Kosem pun berkata Sejujurnya Kamu terlihat lebih baik Sejak Humasa datang kemari Bulbul menjawab Tidak ada hal yang lebih baik Selain memiliki seseorang Yang kamu percaya Di sekelilingmu Sultana Ngomong-ngomong Humasa Sultan memintaku Untuk memanggilmu Kosem pun bertanya Apakah ada yang salah? Bulbul pun menjawab Aku tidak tahu Tapi Dia mengatakan Bahwa ini penting Kosem pun lalu pergi Di ruangan Halimeh Seorang pelayan pun memberikan Pesan pada Halimeh Bahwa Humasa Sultan Memanggilnya Halimeh pun mengatakan Bahwa ia akan pergi Halimeh lalu berkata Dari mana ini berasal Menekhse Menekhse pun menjawab Aku juga tidak tahu Sultana Ini bukanlah Pertanda baik Sejak dia menginginkan Bicara denganmu Di tengah malam Singkatnya Halimeh telah berada Di ruangan Humasa Dan Kosem Juga baru sampai Di sana Humasa pun mulai bicara Kehilangan atas Handan Sultana Telah menghancurkan hati kita Terutama Raja kita Namun bagaimanapun Kita harus memulihkan Ketertiban di Harim Halimeh pun bertanya Lalu Mengapa kamu memanggil kami Sultana Dan apakah kami Merusak perintah Humasa pun menjawab Ada sesuatu Yang harus kamu tahu Mulai dari sekarang Aku memiliki Otoritas penuh Sebagai Valide Sultan Valide Sultan Kileri bana ait Selamat menikmati 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 Terima kasih.